PDIP lebih baik menarik seluruh menterinya dari Kabinet Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan Silvester merespons langkah PDIP yang menggugat hasil Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN. Kemudian, meminta KPU menunda penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Silvester meyakini upaya PDIP ke PT UN tidak akan bisa menggagalkan Prabowo Gibran yang sudah resmi menjadi capres dan cawapres terpilih. Sebaliknya, upaya tersebut justru dinilai sebagai bentuk emosi PDIP kepada Jokowi. Silvester lantas mengungkit pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun yang menyebut bahwa Jokowi bukan lagi kader partai berlambang banteng. Menurutnya, lebih baik PDIP menarik seluruh menterinya dari Kabinet Jokowi jika memang dirasa sudah tidak sehati. Ada pun sejumlah kader PDIP yang masih berada di dalam Kabinet Jokowi seperti Tririsma Harini, Aswar Anas, hingga Yasona Lauli. Sebelumnya, PDIP bersikeras mencari keadilan setelah MK menolak gugatan yang diajukan Ganjar Mahfud terkait hasil pilpres. Partai berlambang banteng itu ternyata juga mengajukan gugatan ke PT UN karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Lantaran proses hukum di PT UN masih berlanjut, PDIP sempat meminta agar penetapan Prabowo-Kibran sebagai capres dan cawapres terpilih ditunda terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!